Salah satu daerah yang terdampak paling parah adalah Kelurahan Petobo. Kelurahan Petobo yang terletak di Palu bagian selatan hilang bak di telan bumi. Ratusan orang tewas. Inilah Kelurahan Petobo, sebuah permukiman astri yang terletak di Kota Palu bagian selatan. Menurut data pemerintah Kota Palu, Kelurahan Petobo dihuni lebih dari 8.000 jiwa. Namun dalam sekejap, Kelurahan Petobo menghilang bak di telan bumi. Ganasnya gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Tengah membuat kontur tanah bergeser hingga menimbulkan longsor. Perut bumi menguntahkan lumpur, menenggelamkan rumah, kendaraan, jalan, hingga menyeret Petobo berkilo-kilo meter. Bahkan banyak pula bangunan yang tertimbun hingga 8 meter di bawah tanah. Lumpur yang tiba-tiba muncul dari permukaan tanah menyapu seisi daratan. Kelurahan Petobo pun porak-poranda. Permukiman Petobo sesaat berubah menjadi lautan lumpur. Akses menuju lokasi pun cukup sulit, sehingga diduga masih banyak korban yang belum ditemukan akibat tertimbun lumpur. Petobo merupakan salah satu permukiman yang paling parah terkena dampak gempa. Sebelumnya, masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video yang menampilkan fenomena tanah dan lumpur bergerak pasca gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Dalam laman Twitternya, Kepala Pusat Data dan Informasi BMPB, Sutopo Purwonubroho, menjelaskan bahwa fenomena tanah bergerak disebut fenomena likuifaksi. Di mana tanah berubah menjadi lumpur seperti cairan dan membuat bangunan yang berada di atasnya ikut bergerak dan kehilangan kekuatan.